Kerjakan 10 soal TOEFL Returned Expression ini. Let's start. Untuk pilihan A, Equally dengan akhiran Ly menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki bentuk adverb. Adverb dalam hal ini masih tepat karena muncul setelah be-verb dan muncul sebelum past participle atau verb 3. Posisi atau letak adverb lainnya tidak hanya di antara be-verb dan verb 3, adverb juga bisa muncul di beberapa posisi dan letak lainnya. Untuk pilihan B, Performance dengan akhiran Ance menunjukkan bahwa kata tersebut adalah noun. Dalam hal ini, lebih tepatnya compound noun di mana performance dijelaskan oleh noun jazz. Performance pun benar karena performance memiliki jumlah satu atau tunggal yang ditandai dengan artikel E. Selain itu, pilihan D, Musician, juga adalah noun yang diikuti oleh classical yang merupakan adjective. Dalam hal ini, urutan kata atau word order dari noun phrase ini sudah benar karena yang muncul sebelum noun itu salah satunya adalah adjective. Terkait jumlah dari noun tersebut sudah benar karena terdapat artikel E yang menunjukkan bahwa musician tersebut memiliki jumlah satu atau singular noun. oleh karena itu jawabannya adalah C. Sekilas, kita bisa melihat bahwa as well as seperti struktur atau pola yang benar, yang tepat. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa terdapat kata both. Both dalam hal ini seharusnya tidak berpasangan dengan as well as. Both seharusnya berpasangan dengan end. Both dan end adalah salah satu pasangan dari paired conjunction atau correlative conjunction. Selain both end, beberapa diantaranya adalah neither, nor, either, or, dan not only, but also. Let's go to number 27. Untuk nomor 27, pilihan A dan B itu semula berasal dari reduced adjective clause dari who is, no longer satisfied. Who sebagai conjunction sekaligus subject itu dihilangkan. Lalu is sebagai be verb juga dihilangkan. Who di sini menjelaskan Martha Graham. No longer satisfied, longer adalah adjective. Lalu satisfied juga adalah adjective. Lebih tepatnya, adjectival phrase. Dalam hal ini, urutannya sudah benar. Lalu no juga menunjukkan bahwa phrase tersebut bermakna negatif. Hal ini juga sudah benar karena yang muncul setelah no. Di antaranya adalah noun atau adjective. Untuk pilihan C, emphasis adalah noun. Juga sudah benar karena sebelumnya juga terdapat definite article the yang menunjukkan bahwa kata emphasis adalah noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Is moving memang terlihat seperti pola progressive verbs yang sudah benar. Namun yang perlu kita perhatikan adalah, di sini terdapat preposition to. Nah, apabila terdapat preposition, lalu sebelumnya terdapat be verb seperti is, maka yang akan muncul di tengah-tengah be dan preposition tersebut adalah past participle atau verb tiga. Ini adalah bentuk atau pola kalimat pasif di mana terdapat be setelahnya terdapat verb tiga lalu preposition. Lalu ingat, preposition dalam kalimat pasif itu tidak hanya by saja, tapi seluruh preposition merupakan ciri terbentuknya kalimat pasif. Oleh karena itu, moving seharusnya diubah menjadi move. Let's go to number 28. Untuk nomor 28, pilihan A, wrote. Wrote adalah past simple verb. atau verb dua untuk subjek dari Irvin Berlin. Hal ini sudah benar. Lalu pilihan B, while serving, adalah reduce adverb clause atau reduce adverbial clause. Yang unik dari reduce adverb clause adalah conjunction-nya tidak dihilangkan. Oleh karena itu, while serving ini awalnya berasal dari subclause while he served. while sebagai conjunction, he sebagai subjek, serve sebagai verb. CSV yang terbentuk ini adalah pola kalimat aktif. Dalam reduce clause, apabila kalimat aktif yang terbentuk, maka conjunction-nya akan dihilangkan. dalam hal ini, subjeknya dihilangkan. Lalu, serve secara otomatis akan berubah menjadi serving. Atau verb dalam reduce clause, dalam pola kalimat aktif, akan secara otomatis berubah menjadi verb ing. Oleh karena itu, pilihan B masih benar. Pilihan D, during, adalah preposition. Terdapat beberapa pola yang muncul setelah preposition yang akan selalu menjadi jawaban pada soal TOEFL structure and written expression yang saya ajarkan di AEP Academy. Dalam hal ini, yang muncul adalah noun phrase, word, word, one. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Yang unik dalam soal TOEFL adalah, apabila kita menemukan suatu kata atau frasa yang memiliki huruf kapital, maka kata dan frasa tersebut secara otomatis akan memiliki artikel yang spesifik. Artikel spesifik adalah definite article. Jadi seharusnya E ini diubah menjadi E. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 29. Untuk nomor 29 ini, pilihan A, shortly, dengan akhiran L, Y, menunjukkan bahwa kata ini memiliki bentuk atau form adverb. And verb, dalam hal ini, posisi dan letaknya masih benar. Lalu pilihan B, invasion. Invasion adalah noun. Lalu allied adalah adjective. Keduanya membentuk noun phrase. Di sini artikel yang dipakai adalah de, seperti yang dijelaskan pada soal sebelumnya, memang artikel de dipakai untuk kata yang dimulai dengan huruf kapital. Dalam hal ini allied dengan huruf A dan invasion dengan huruf I. Lalu pilihan D, correspondent, adalah noun. Lalu war adalah noun. Keduanya adalah compound noun. Urutannya sudah benar karena war di sini menjelaskan correspondent, atau koresponden perang. Jumlah dari correspondent juga ditentukan oleh artikel E yang menunjukkan bahwa jumlahnya hanya satu atau singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Has gone. Memang, penggunaan has, have, dan had, apabila muncul verb setelahnya, maka wajib muncul past participle atau verb ketiga. Namun, penggunaan has dan have menunjukkan waktu di masa lampau yang masih berhubungan sampai masa kini. Namun, dalam hal ini, the allied invasion, atau invasi sekutu di Normandy. Itu terjadi di masa lampau yang sudah tidak terjadi lagi pada saat ini. Oleh karena itu, verb yang dipakai bukanlah has dan have yang menunjukkan konteks masa lampau yang masih berhubungan dengan masa kini. Tapi kita harus memakai verb had yang hanya menunjukkan keterangan waktu atau konteks di masa lampau. Oleh karena itu, has di sini seharusnya diubah menjadi had. Let's go to number 30. Untuk nomor 30 ini, pilihan A, came to. Came adalah past simple verb dengan pasangan subjeknya The Barclay Campus. Hal ini sudah benar karena keterangan waktunya adalah 1960-an yang terjadi di masa lampau. Pilihan C dan D sudah benar karena radical political activity adalah noun phase dengan urutan kata atau word order yang tepat. Di mana activity sebagai noun akan diikuti oleh adjective. Adjective dalam pola word order bisa muncul lebih dari satu. Yang mengikuti adjective dan selanjutnya, itu juga terdapat beberapa kata yang saya ajarkan dalam pola word order atau urutan kata. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Sebenarnya, kata result itu tidak ada masalah. Result sebagai countable noun ditentukan jumlahnya dengan artikel E yang menunjukkan bahwa result ini jumlahnya satu. Namun yang menjadi salah adalah bahwa result ini langsung terhubung dengan its radical political activity yang merupakan noun phrase yang berbeda. Ketika kita menemukan dua noun mau itu noun satu kata atau noun phrase urutan kata, maka wajib dihubungkan oleh preposition. Oleh karena itu, as a result ini, ketika akan dihubungkan dengan its radical political activity, itu harus dihubungkan dengan satu preposition, yaitu of. As a result of its radical political activity. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 31. Untuk number 31 ini, pilihan A, which, sebagai conjunction, lebih tepatnya adalah noun clause conjunction, dalam hal ini, karena setelah which muncul John Hancock, lalu sign sebagai verb. Dan disebut noun clause karena muncul setelah preposition. CSV ini sebagai noun clause berfungsi sebagai objek of preposition dari with. Pilihan B, his name, his adalah possessive adjective. Letaknya sudah benar, karena muncul sebelum noun dari name. synonymous adalah adjective. Dalam hal ini, synonymous pun sudah benar, karena adjective itu bisa muncul setelah linking verbs. Become adalah salah satu dari beberapa linking verbs. Oleh karena itu, synonymous masih benar. Nah, jawabannya adalah C, become. karena seharusnya, become harus mengikuti verb yang juga muncul dalam kalimat ini. Verb yang muncul dalam kalimat ini, selain become adalah sign. Sign adalah past simple verb atau verb kedua. Karena sign tidak digari sebawahi, maka become harus mengikuti bentuk dari sign tersebut. Oleh karena itu, become seharusnya berubah menjadi past simple verb dari became. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 32. Untuk nomor 32, on the floor. Floor adalah noun. Muncul setelah preposition, maka floor ini berfungsi sebagai objek of preposition. dari on. Masih benar. Pilihan C, flat top. Dengan hyphen, maka flat top ini sudah menjadi satu kesatuan. Keduanya berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan noun dari mountains. Oleh karena itu, flat top masih benar. Pilihan D, more than adalah salah satu pasangan dari bentuk comparison atau comparative degree. More dalam hal ini memang berpasangan dengan than. Masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Is sebagai be verb adalah singular be verb atau kata kerja yang menunjukkan jumlah yang tunggal. Nah, sebenarnya subjek dari is ini bukanlah Pacific Ocean dan bukanlah the floor. Subjeknya adalah hundreds. Hundreds adalah noun. Lebih tepatnya plural noun dengan akhiran S yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Oleh karena itu, be verbnya seharusnya bukan is dan bukanlah singular be verb. Seharusnya plural be verb, yaitu are. Ini adalah salah satu pola inverted structure atau inversion. Terdapat empat pola inverted structure atau inversion. Ini adalah salah satunya. ditandai dengan adanya place expression yang pada akhirnya membentuk pola inverted structure di mana verb akan muncul terlebih dahulu, lalu noun setelahnya berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 33. Untuk number 33, pilihan D. S berfungsi sebagai preposition. Lalu setelahnya muncul western heroes yang merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai objek of preposition untuk S. Oleh karena itu, masih benar. His role adalah possessive adjective. Dalam hal ini, possessive adjective dari his muncul sebelum role yang merupakan noun. Oleh karena itu, word order atau urutan katanya masih benar. Pilihan B. Best known. Best sebenarnya berfungsi sebagai adverb dalam kalimat ini. Best bukanlah bentuk superlatif yang selama ini kita tahu dengan penggunaan definite article the best. Best juga bisa memiliki fungsi sebagai adverb. Dalam hal ini, adverb ini masih benar posisinya atau letaknya. Karena known adalah past participle atau verb 3. Best known sebenarnya yang berawal dari reduced adjective clause yaitu who was best known. Known sebagai past participle terbentuk karena adanya be verb was. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. X sebagai noun, lebih tepatnya singular noun, sebenarnya tidak memiliki kesalahan dalam konteks bentuk dan jumlahnya. namun, makna dari act yang salah. Karena dalam hal ini, William Hart adalah seseorang. Apabila seseorang, kata yang dipakai bukanlah act yang berarti pertunjukan. Karena yang dijelaskan adalah William Hart seharusnya act ini adalah seorang actor. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, prior to adalah preposition. Dalam hal ini, letak dan fungsinya sudah benar karena setelah prior to muncul noun phrase an extermination program. Pilihan B, early in the last century. Early adalah adjective. Kenapa adjective ini bisa muncul setelah program yang merupakan noun? Itu karena early ini berasal dari reduced adjective clause dari which was early in the last century. Oleh karena itu, pilihan B masih benar. Pilihan D, nearly dalam hal ini adalah adverb. Sekali lagi, letak dan posisi adverb di sini masih benar. Karena beberapa letak atau posisi adverb yang unik ini, sebenarnya saya jelaskan secara rinci di AAP Academy. Pilihan D masih benar. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pilihan C, alive. Apabila kita menggunakan alive, atau lebih tepatnya predicative adjective, alive sebelumnya harus muncul linking verbs. salah satu contoh linking verbs adalah be verb, seperti is alive, atau become, seperti becomes alive. Namun, dalam hal ini, sebelum alive, tidak ada linking verbs. Oleh karena itu, kita perlu menghilangkan A menjadi alive wolf. Alive sebagai predicative adjective, setelahnya akan muncul noun. Wolf dalam hal ini berfungsi sebagai noun. let's go to number 35. Untuk pilihan A, use, berawal dari which was used in, merupakan reduce adjective clause kalimat pasif. Use adalah verb 3. Masih benar. Lalu kita lihat pilihan C, who, adalah relative pronoun atau conjunction yang menjelaskan noun, lebih tepatnya untuk human noun atau manusia. Dalam hal ini, Paul River adalah seseorang, oleh karena itu dijelaskan oleh conjunction who. Who juga adalah conjunction yang merupakan sekaligus subject, lalu verbnya adalah verb, a simple verb atau verb 2. Masih benar. Currency dengan akhiran Y, itu menunjukkan bahwa currency adalah noun. Hal ini juga sudah benar karena the first continental currency adalah noun phrase atau objek dari design. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, design by. Design dengan akhiran ED, lalu by sebagai preposition menunjukkan bahwa design tersebut adalah past participle atau verb 3. Pola di mana verb 3 bertemu dengan preposition adalah salah satu ciri pola kalimat pasif. Oleh karena itu, design ini salah karena tidak lengkap. Seharusnya terdapat be verb yang muncul sebelum verb 3 tersebut. Dalam hal ini, be verbnya adalah was. Oleh karena itu, seharusnya terbentuk pola was designed by. Dan jawabannya adalah B. Kalau kamu ingin pelajari pola-pola menjawab soal TOEFL secara lengkap, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy dengan menghubungi nomor admin berikut ini. Atau kamu bisa juga klik link yang ada di deskripsi video atau pin comment video ini. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 36 sampai nomor 40. My name is Antrian and I'll see you around.